Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia tidak akan lepas dari peran tokoh-tokoh pejuang asal Sulawesi Utara Mulai dari pergerakan nasional dengan lahirnya sumpah pemuda sampai pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dalam mempertahankan kemerdekaan Tidak sedikit pengorbanan jiwa dan raga putra-putri Sulawesi Utara Dan di antara mereka yang telah berperan dalam perjuangan bangsa sudah 10 tokoh pejuang yang dianugerahi sebagai pahlawan nasional Dan masih banyak lagi tokoh pejuang yang masih diusulkan menjadi pahlawan nasional Berikut 10 pahlawan nasional asal Sulawesi Utara di mana satu diantaranya berdarah Tionghoa atau Cina Ini salah satu bukti warga keturunan Cina pun telah berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia 1. Maria Walanda Maramis Maria Yosefin Catherine Maramis lahir 1 Desember 1872 di Kema dan meninggal pada 22 April 1924 Ia yang lebih dikenal sebagai Maria Walanda Maramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia Karena usahanya untuk mengembangkan peran wanita di Indonesia pada permulaan abad ke-20 Maria lahir di Kema, sebuah desa kecil yang sekarang berada di Kabupaten Minahasa Utara, Kecamatan Kema, hasil pemekaran Kecamatan Kauditan Orang tuanya adalah Bernadus Maramis dan Sarah Rotinsulu Maria menjadi yatim piatu pada saat ia berumur 6 tahun karena kedua orang tuanya jatuh sakit dan meninggal dalam waktu yang singkat Paman Maria yaitu Mayor Esau Rotinsulu yang waktu itu adalah kepala distrik di Maumbi Membawa Maria Maramis dan saudara-saudaranya ke Maumbi mengasuh dan membesarkan mereka di sana Dari kepindahan itu ia juga berteman dengan kaum terpelajar misalnya seorang pendeta bernama Jan Tenhof Maria beserta kakak perempuannya dimasukkan ke sekolah Melayu di Maumbi Sekolah itu mengajar ilmu dasar seperti membaca dan melulis serta sedikit ilmu pengetahuan dan sejarah Ini adalah satu-satunya pendidikan resmi yang diterima oleh Maria Maramis dan kakak perempuannya Karena perempuan pada saat itu diharapkan untuk menikah dan mengasuh keluarga Setelah pindah ke Manado, Maria Maramis mulai menulis opini di surat kabar setempat yang bernama Cahaya Siang Dalam artikel-artikelnya ia menunjukkan pentingnya peranan ibu dalam keluarga Dimana kewajiban ibu untuk mengasuh dan menjaga kesehatan anggota-anggota keluarganya Ibu juga yang memberi pendidikan awal kepada anak-anaknya Menyadari wanita-wanita muda saat itu perlu dilengkapi dengan bekal untuk menjalani peranan mereka sebagai pengasuh keluarga Maria Maramis bersama beberapa orang lain mendirikan percintaan ibu kepada anak temurunnya atau Pikat Pada tanggal 8 Juli 1917 Tujuan organisasi ini adalah untuk mendidikan wanita yang tamat sekolah dasar Melalui kepemimpinan Maria Maramis dalam Pikat Organisasi ini bertumbuh dengan dimulainya cabang-cabang di Minahasa, Poso, Gorontalo, dan Ujung Pandang Dan beberapa kota di Jawa Pada tanggal 2 Juni 1918 Pikat membuka sekolah di Manado Di sekolah ini mereka diajari hal-hal rumah tangga Seperti memasak, menjahit, merawat bayi, pekerjaan tangan, dan sebagainya Maria Maramis terus aktif dalam Pikat Sampai pada kematiannya pada tanggal 22 April 1924 2. Walter Mongisidi Robert Walter Mongisidi Atau sering ditulis sebagai Robert Walter Mongisidi Lahir di Malalayang 14 Februari 1925 Dan meninggal 5 September 1949 Walter yang akrab dipanggil Bote Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia Sekaligus pahlawan nasional Indonesia Robert adalah anak keempat dari Petrus Mongisidi Dan Lina Suwawa Dia memulai pendidikannya pada 1931 di sekolah dasar Berbahasa Belanda Holland Inland School atau HIS Yang diikuti sekolah menengah berbahasa Belanda Mayor Utgibreit Lager on the Waste atau Mulo Di Fraterdon Bosco di Manado Mongisidi lalu dididik sebagai guru bahasa Jepang Pada sebuah sekolah di Tomohon Setelah studinya dia mengajar bahasa Jepang Lili Wutung Minahasa dan Lubuk sebelum ke Makassar Sulawesi Selatan Kemerdekaan Indonesia diperklamasikan saat Mongisidi berada di Makassar Namun Belanda berusaha mendapatkan kembali kendali atas Indonesia Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua Mereka kembali melalui nikah atau Netherlands India Civil Administration Mongisidi yang tidak menerima kedatangan Belanda Terlibat dalam perjuangan melawan nikah di Makassar Pada tanggal 17 Juli 1946 Mongisidi dengan Ranggong Dayang Romo dan lainnya Membentuk Laskar Pemperontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS Yang selanjutnya melakukan perlawanan dan menyerang posisi Belanda Dia ditangkap oleh Belanda pada 28 Februari 1947 Tetapi berhasil kabur pada 27 Oktober 1947 Belanda menangkapnya kembali dan kali ini Belanda menjatuhkan hukuman mati kepadanya Mongisidi dieksekusi oleh tim penembak pada 5 September 1949 Dan dalam Alkitab yang selalu menjadi pegangannya Ia sisipkan kalimat Setia sampai mati dalam keyakinan Jasadnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang Makassar Pada 10 November 1950 Robert Walter Mongisidi dianugerahi sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia Pada 6 November 1973 Dia juga mendapatkan penghargaan tertinggi negara Indonesia Bintang Mahaputra Adi Pradana Pada 10 November 1973 Ayahnya Petrus yang berusia 80 tahun pada saat itu menerima penghargaan tersebut Bandara dikendari Sulawesi Tenggara dulunya diberi nama Walter Mongisidi Tapi kini bandar udara itu sudah berubah nama menjadi Halawelio Dan namanya diabadikan juga untuk kapal TNI Angkatan Laut Yaitu KRI Walter Mongisidi Dan juga rumah sakit TNI Angkatan Darat Robert Walter Mongisidi di Manado 3. Sam Ratulangi Dr. Gerungan Saul Samuel Yaakob Ratulangi atau dikenal dengan Sam Ratulangi Lahir di Tondano, Sulawesi Utara 5 November 1890 Sam Ratulangi adalah seorang aktivis kemerdekaan Indonesia Ia pernah mengenyam pendidikan di Eropa yaitu di Belanda dan Swiss Ratulangi merupakan lulusan dari Universitas Zurich di Swiss Pada tahun 1919 Ia memperoleh gelar Dr. The Natural Philosophy Untuk ilmu pasti dan ilmu alam dari universitas tersebut Sewaktu di Eropa ia pernah menjadi ketua perhimpunan Indonesia Ia berkawan dengan tokoh-tokoh pergerakan perjuangan Indonesia saat studi di Eropa Dan setelah kembali ke Indonesia, ia aktif dalam berbagai gerakan perjuangan Tahun 1919, Sam Ratulangi pindah ke Yogyakarta untuk mengajar matematika dan sains Di Sekolah Teknik Princess Juliana School Setelah 3 tahun mengajar, ia pindah ke Bandung Dan memulai perusahaan asuransi dengan nama Asuransi Maskapai Indonesia Dengan Roland Tumbelaka, seorang dokter yang juga berasal dari Minahasa Ini adalah contoh pertama yang diketahui dari kata Indonesia Yang digunakan dalam dokumen resmi Ada yang mencatat bahwa Soekarno pertama kali bertemu Sam Ratulangi Ketika ia mengunjungi Bandung untuk sebuah konferensi Dia melihat nama perusahaan Sam Ratulangi dengan kata Indonesia Dia penasaran dengan pemilik usaha ini dan bertemu dengan Sam Ratulangi Ia juga mendirikan majalah komentaran yang berisikan tulisan-tulisan untuk melawan penjajahan Sam Ratulangi dikenal dengan filsafatnya Sito Timau Tumoutou Yang artinya, manusia hidup untuk menghidupkan orang lain Sam Ratulangi termasuk anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Dan merupakan Gubernur Sulawesi pertama Ia pernah diasingkan Belanda di Papua Sam Ratulangi meninggal 30 Juni 1949 di Jakarta Jenasannya dimakamkan di kampung halamannya Tondano 4. Alexander Andris Maramis Alexander Andris Maramis lahir di Manado 20 Juni 1897 Ia adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia Dia pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disingkat BPU-PKI dan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP Ia juga pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia dan merupakan orang yang menadatangani uang Republik Indonesia pertama Keponakan dari Maria Owalanda Maramis ini menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum pada tahun 1924 di Belanda Maramis diangkat sebagai anggota BPU-PKI yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 Dalam badan ini Maramis termasuk dalam panitia 9 Panitia ini ditugaskan untuk merumuskan dasar negara dengan berusaha menghimpun nilai-nilai utama dari prinsip ideologis Pancasila yang digariskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 Rumusan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta Maramis mengusulkan perubahan butir pertama Pancasila kepada Dr. Nandes Muhammad Hatta setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hasan Kasman Singo Dimejo dan Ki Bagus Hadi Kusumo Pada tanggal 11 Juli 1945 dalam salah satu rapat pleno BPU-PKI Maramis ditunjuk sebagai anggota panitia perancang undang-undang dasar yang ditugaskan untuk membuat perubahan-perubahan tertentu dalam tertentu sebelum disetujui oleh semua anggota BPU-PKI Maramis kemudian diangkat sebagai duta besar di beberapa negara dan sekitar 20 tahun ia berada di luar negeri tapi kemudian ia kembali ke Indonesia Pada tahun 1976 bersama Hatta, Agye Pringgodikdo, Sunario Sastrowadoyo, dan Subarjo Maramis termasuk dalam Panitia V yang ditugaskan Presiden Soeharto untuk mendokumentasikan perumusan Pancasila Ia meninggal di Jakarta 31 Juli 1977 jenasannya dimakamkan di Taman Makam Paklawan Kalibata, Jakarta 5. Lambertus Babe Palar Lambertus Nicodemus Palar yang juga terkenal dengan nama Babe Palar lahir di Rurukan Tomohon 5 Juni 1900 dan meninggal 13 Februari 1981 Lambertus Nicodemus Palar adalah seorang diplomat dan politisi Indonesia Ia pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk PBB Dubes untuk India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan Amerika Serikat Palar masuk sekolah Mulo di Tondano Dia kemudian masuk AMSB di Yogyakarta dan tinggal bersama Sam Ratulangi Di AMSB Yogyakarta inilah ia pertama kali berkenalan dengan politik dan ide-ide nasionalis dan menjadi anggota organisasi pemuda nasional Jong Minahasa Setelah lulus AMS tahun 1922 Palar meneruskan kejenjang pendidikan tingginya di ITB selama sekitar satu tahun Di kampus ini Palar bertemu dengan Soekarno dan mahasiswa nasionalis lainnya dan aktif dalam menyelenggarakan pertemuan dan pidato nasionalis Karena dilanda sakit yang parah Palar hampir satu tahun terbaring di tempat tidur dan terpaksa menghentikan kuliahnya dan kembali ke Minahasa Setelah sembuh, ia bekerja sebentar di KPM Pada tahun 1924, Palar memulai kembali kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta Cikal Bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ia juga memiliki pengalaman bekerja di Eropa, yaitu di Belanda Ia bahkan pernah menjadi anggota parlemen di sana Di Belanda, ia melakukan gerakan untuk kemerdekaan Indonesia Sekembalinya dari Belanda pada tahun 1947 Babe Palar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia dengan menjadi wakil Indonesia di PPB pada tahun 1947 Sebagai seorang diplomat yang andal ia mampu meyakinkan negara-negara lain dan akhirnya negara Indonesia mendapat pengakuan secara de facto Babe Palar adalah anak seorang guru sendeling atau pewarta injil Pada bulan November 2013, ia diganugerai gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 6. Ari Frederick Lasut Ari Frederick Lasut lahir di Kapataran, Lembean Timur, Minahasa pada 6 Juli 1918 dan wafat di Pakem, Sleman, Yogyakarta 7 Mei 1949 pada umur 30 tahun Ia adalah seorang pahlawan nasional dan ahli pertambangan serta geologi Ari Lasut adalah putra tertua dari 8 anak, pasangan Darius Lasut dan Ingkan Supit Ari Lasut terlibat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia dan pengembangan sumber daya pertambangan dan geologis pada saat permulaan negara Indonesia Ia pernah menjabat sebagai Kepala Jawatan Geologis Selain usahanya di jawatan, Ari Lasut turut aktif dalam Organisasi Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS yang bertujuan untuk membela kemerdekaan Indonesia Dia juga adalah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat awal mula Dewan Perwakilan di Indonesia Lasut terus diincar oleh Belanda karena pengetahuannya tentang pertambangan dan geologi di Indonesia tetapi ia tidak pernah mau bekerjasama dengan mereka Pada pagi hari, tanggal 7 Mei 1949 Lasut diambil oleh Belanda dari rumahnya dan dibawa ke Pakem sekitar 7 km di utara Yogyakarta Di sana ia ditembak mati Beberapa bulan kemudian jenasannya dipindahkan ke pekuburan Sasanalaya Jalan Iredah di Yogyakarta di samping istrinya yang telah lebih dulu meninggal pada bulan Desember 1947 Lasut mendapat penghargaan pahlawan pembela kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia pada 20 Mei 1969 Pada 31 Desember 1941 Ari Fredrik Lasut menikah dengan Nike Maramis dan dari perkawinannya lahir seorang putri yang diberi nama Winnie Lasut pada tanggal 23 Maret 1944 Adik kandung dari Ari Lasut yang bernama Willie Lasut pernah menjabat gubernur Sulawesi Utara 7 Bernard W. Lapian Bernard Wilhelm Lapian atau B.W. Lapian lahir di Kawangkoan 30 Juni 1892 dan meninggal di Jakarta 5 April 1977 pada umur 84 tahun Ia adalah seorang pejuang nasionalis berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara Perjuangannya dilakukan dalam pelbagai bidang dan dalam rentang waktu sejak saman pemerintahan Hindia Belanda pendudukan Jepang sampai pada masa kemerdekaan Indonesia Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di mana semua gereja Kristen berada di bawah naungan satu institusi Indisi Korg yang dikendalikan pemerintah B.W. Lapian bersama tokoh-tokoh lainnya mendeklarasikan berdirinya Kerapatan Gereja Protestan Minahasa atau KGPM tahun 1933 yaitu suatu gereja mandiri hasil bentukan putra-putri bangsa sendiri yang tidak bernaung di dalam Indisi Korg Pada masa revolusi kemerdekaan B.W. Lapian sebagai pimpinan sipil saat itu berperan besar pada momen heroik Peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Manado Karena ketokohannya pada masa kemerdekaan dipercayai untuk menjabat sebagai gubernur Sulawesi pada tahun 1950 sampai 1951 yang berkedudukan di Makassar Pemberian tanda jasa sebagai pahlawan nasional untuk B.W. Lapian diberikan Presiden Joko Widodo kepada ahli waris Luisa Magdalena Gandhi Lapian anaknya Gelar tersebut diberikan kepada B.W. Lapian karena ia merupakan sosok yang ikut merebut kekuasaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia terutama saat Peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 8. Laksamana John Lee Laksamana muda TNI Purnawirawan John Lee Cheng Chuan lahir di Manado, Sulawesi Utara 21 Maret 1911 dan ia meninggal 27 Agustus 1988 di Jakarta Ia yang juga dikenal sebagai Yahya Daniel Dharma adalah salah seorang perwira tinggi di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dari etnis Tionghoa dan menjadi pahlawan nasional Indonesia Pada awal 1950 ketika ada di Bangkok ia dipanggil pulang ke Surabaya oleh Kasal Laksamana TNI Subyakto dan ditugaskan menjadi Komdan Kapal Perang Raja Wali Pada masa berikut ia aktif dalam penumpasan Republik Maluku Selatan di Maluku lalu PRRI Permesta Ia mengakhiri pengabdiannya di TNI Angkatan Laut pada Desember 1966 dengan pangkat terakhir Laksamana Muda Menurut Kesaksian Jenderal Besar TNI Ahana Setion pada 1988 prestasi John Lee tiada tarahnya di Angkatan Laut karena dia adalah Panglima Armada TNI Angkatan Laut pada puncak-puncak krisis eksistensi Republik yakni dalam operasi-operasi menumpas kelompok separatis Republik Maluku Selatan PRRI dan Permesta Ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan Indonesia Merdeka dia memutuskan bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS sebelum akhirnya diterima di Angkatan Laut RI semula ia bertugas di Cilacap Jawa Tengah dengan pangkat Kapten di pelabuhan ini selama beberapa bulan ia berhasil membersihkan ranjau yang ditanam Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu atas jasanya pangkatnya dinaikkan menjadi mayor kemudian dia memimpin misi menembus blokade Belanda guna menyelundupkan senjata bahan pangan dan lainnya dari Singapura Penang, Bangkok, Rangun, Manila dan New Delhi kesibukannya dalam perjuangan membuat ia baru menikah pada usia 55 tahun ia menikah dengan pendeta Margaretha Dharma Angkow dan pada 30 Agustus 1966 John Lee mengganti namanya dengan Yahya Daniel Dharma ia meninggal dunia karena stroke pada 27 Agustus 1988 dan dimakamkan di Taman Mahkam Paklawan Kalibata Jakarta atas segala jasa dan pengabdiannya ia dianugerahi Bintang Mahaputra utama oleh Presiden Soeharto pada 10 November 1995 dan ia memperoleh Bintang Mahaputra Adi Pradana dan gelar Paklawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 9 November 2009 9 Arnold Mononutu Profesor Mr. Arnoldus Isaac Sakarias Mononutu atau lebih dikenal dengan Arnold Mononutu lahir di Manado 4 Desember 1896 dan meninggal 5 September 1983 adalah Paklawan Nasional yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan anggota Majelis Konstituante dan Rektor Universitas Hasanuddin selain itu ia adalah Duta Besar Indonesia pertama untuk Tiongkok ayahnya bernama Karel Charles Wilson Mononutu dan ibunya Agustina Van Der Slot baik ayah dan kakeknya adalah tokoh terkemuka dalam masa-masa mereka ketika Mononutu berusia 2 tahun ayahnya ditugaskan ke Gorontalo tahun 1903 Mononutu mengikuti sekolah dasar bahasa Belanda di Gorontalo ia melanjutkan studinya di tingkat sekolah yang sama di Manado setelah ayahnya dipindah tugaskan ke Manado tahun 1913 Mononutu belajar di sekolah menengah Belanda di Batavia di mana ia bertemu dan berteman dengan Alexander Amaramis yang juga dari Minahasa dan Ahmad Subarjo tahun 1920 Mononutu berangkat ke Eropa untuk memulai studinya di Belanda setelah beberapa tahun mengambil kursus persiapan untuk mendaftar di universitas ia memutuskan untuk mendaftar di Akademi Hukum Internasional Den Haag pada awalnya Mononutu tidak memiliki jiwa nasionalisme namun setelah menghadiri rapat-rapat perhimpunan Indonesia di Belanda rasa nasionalisme untuk Indonesia mulai bertumbuh dalam dirinya dia menjadi lebih terlibat dalam organisasi tersebut dan terpilih sebagai wakil ketua pada periode yang sama di mana Muhammad Hatta terpilih sebagai bendahara setelah kembali ke Indonesia tahun 1927 Mononutu segera terlibat dalam upaya nasionalisme ia menjadi anggota Partai Nasional Indonesia atau PNI yang baru dibentuk ia juga bertemu dengan pendirinya Soekarno untuk pertama kalinya Mononutu menyewa sebuah kamar di rumah yang sama dengan Suwirjo dan Sugondo Joyo Puspito yang keduanya adalah pemimpin perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia organisasi ini adalah bagian dari Kongres Pemuda Indonesia Kedua tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada mulanya Mononutu bekerja untuk sebuah perusahaan eksplorasi minyak Jepang bernama Mitsui Buisan Kaisa tetapi kemudian memutuskan untuk bekerja di perguruan rakyat yang baru didirikan walaupun dengan gaji yang lebih rendah Upaya Belanda untuk menemukan solusi federalis untuk Indonesia termasuk diantaranya Pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT tahun 1946 Mononutu menjadi anggota parlemen NIT dan memimpin kelompok anggota parlemen yang pro-republik Dia memfokuskan usahanya untuk membujuk anggota parlemen lain untuk mendukung gagasan menyatukan NIT dengan Republik Indonesia Setelah agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947 Mononutu mendirikan Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Organisasi ini berusaha menyoroti tindakan Belanda yang berupaya untuk kembali menjajah Indonesia Pada bulan Februari 1948 ia memimpin sebuah delegasi NIT untuk mengunjungi dan bertemu dengan para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta Tahun 1949 NIT menjadi konstituen dari Republik Indonesia Serikat atau RIS yang kemudian dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan digantikan oleh Republik Indonesia yang bersatu Tanggal 15 Februari 1961 Mononutu dianugrai Bintang Mahaputra Utama yaitu penghargaan tertinggi yang diberikan kepada seorang warga sipil oleh pemerintah Indonesia Tanggal 10 November 2020 ia dianugrai gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara 10 Piril Andris Tendean Kapten Piril Andris Tendean lahir di Jakarta 21 Februari 1939 dan meninggal 1 Oktober 1965 ia adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September PKI pada tahun 1965 Piril lahir dari pasangan Aurelius Lamert Tendean seorang dokter dengan Maria Elizabeth Cornet yang berdarah Perancis mengawali karir militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai ajudan jeneral besar TNI Abdul Haris Nasution menggantikan Kapten Cavalry Adolf Gustav Menulang ajudan dari Pak Nas yang gugur dalam misi perdamaian di Republik Demokratik Kongo Afrika tahun 1963 dengan pangkat Lentan 1 dia dipromosikan menjadi Kapten Anu Merta setelah kematiannya Tendean dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan bersama dengan 6 perwira korban gerakan G30 September PKI dia ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965 Pira Tendean mengenyam sekolah dasar di Magelang lalu melanjutkan SMP dan SMA di Semarang tempat ayahnya bertugas sejak kecil dia sangat ingin menjadi tentara dan masuk akademi militer namun orang tuanya ingin dia menjadi seorang dokter seperti ayahnya atau seorang insinyur Tendean bergabung dengan Akademi Teknik Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1958 sewaktu menjadi Taruna Tendean pernah ikut tugas praktik lapangan dalam operasi militer penumpasan pemberontakan PRRI Permestari Sumatera pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965 pasukan G30S PKI mendatangi rumah dinas Nasution dengan tujuan untuk menculiknya Tendean yang sedang tidur di pavilion yang berada di samping rumah dinas Jenderal Nasution dibangunkan oleh Putri Sulung Sang Jenderal yaitu Yanti Nasution setelah Yanti mendengar tembakan Tendean pun segera berlari ke bagian depan rumah dia ditangkap oleh gerombolan G30S PKI Gerombolan itu mengira dirinya sebagai Nasution karena kondisi rumah yang gelap ia ia juga mengakui dia Jenderal Nasution Jenderal Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar Tendean lalu dibawa ke sebuah rumah di daerah lubang buaya bersama dengan enam perwira tinggi lainnya yaitu Suprapto Sutoyo dan Parman yang saat itu masih hidup serta Ahmad Yani DI Panjaitan dan MT Hariono yang sudah terbunuh dia ditembak mati dan mayatnya dibuang Tendean bersama enam perwira lainnya dimakamkan di Taman Makam Paklawan Kalibata Jakarta Untuk menghargai jasa-jasanya Tendean dianugerahi gelar Paklawan Revolusi Indonesia pada tanggal 5 Oktober 1965 Untuk mengenang jasa-jasanya sejumlah nama jalan yang ada di Manado Balikpapan dan di Jakarta diberi nama Jalan Tendean Demikianlah ke 10 Paklawan nasional asal Sulawesi Utara dan berharap akan ada lagi nama baru sebagai pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Utara Sampai jumpa dalam konten-konten berikutnya dan jangan lupa channel ini di subscribe Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.